Pemerintah mempertimbangkan untuk mengimpor daging sapi demi menstabilkan harga daging sapi yang masih mahal. Namun pemerintah pasti akan menunggu laporan data terkini dan untuk stok permintaan daging sapi. Harga daging sapi di berbagai daerah terus merangkat naik. Di sejumlah pasar tradisional, harga daging sapi masih berada di kisaran 130 hingga 140 ribu rupiah per kilogram. Pemerintah kini mulai mempertimbangkan untuk membuka keran impor daging sapi untuk mengatasi lonjakan harga. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan, rencana impor sapi belum menjadi keputusan final pemerintah. Menurut JK, saat ini pihaknya masih menunggu laporan data terkini terkait stok daging sapi dan kebutuhan masyarakat. Ya, nanti kita pelajari masalahnya apa. Tentu masalahnya supply, ya kita perbaiki supply-nya. Ya, kalau itu penyebabnya tentu kita perbaiki. Kita lihat lalu penyebabnya. Sementara itu pengamat pertanian dan ketahanan pangan, Tekad Brahmana mengatakan, impor daging sapi beku belum perlu dilakukan. Menurutnya yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah pemberdayaan para pertenak sapi lokal. Ada program pemerintah kok kenapa mesti diimpor dari sana. Ada penggemukan di setiap kabupaten, kurasa itu bisa kita kembangkan. Karena itu saya lihat ada beberapa titik cuman gak maksimumnya. Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan siap untuk mengimpor daging sapi beku dan sapi hidup untuk menstabilkan harga. Namun Bulog masih menunggu penugasan dari pemerintah. Masyarakat tentunya berharap mahalnya harga daging sapi tidak berlangsung lama. Terlebih sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan MNC Media memberitakan.